Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin resep ketan serundeng Ini aku bikin bentuk bunga seperti ini hasilnya cantik banget dan menarik ya Untuk rasanya ini udah gak usah diragukan lagi pastinya enak banget Perpaduan antara ketan yang lekit dan serundengnya yang rasanya pedas manis ini enak banget teman-teman Rekomen banget nih buat ide jualan ataupun untuk isian snack bowl Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Agar aku lebih semangat bikin video-video selanjutnya Yuk langsung aja ke cara membuat Langkah pertama siapkan bumbu serundengnya Ini aku pakai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sedikit kencur, kunyit dan 6 buah cabai keriting merah ya Dan ini semuanya dihaluskan Kemudian ini mau aku tumis Aku pakai sedikit minyak Tumis bumbu serundengnya Tambahkan 2 lembar daun jeruk Ini bumbunya ditumis sampai matang dan tanak ya teman-teman Nah ini bumbunya udah tanak Aku tambahkan 1 sendok teh Ketumbar bubuk dan kurang lebih 3 sendok makan Gula aren, 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk Ini kita aduk-aduk lagi sampai gulanya ini meleleh ya teman-teman Nah kalau udah seperti ini selanjutnya boleh dimasukkan kelapa parut setengah tua Aku pakai setengah butir kelapa ya Kemudian ini diaduk-aduk Dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil aja Kalau untuk membuat serundeng ini harus sering diaduk ya teman-teman Biar bagian bawahnya itu gak gosong Serundengnya ini dimasak sampai teksturnya ringan Nah setelah beberapa menit kurang lebih sekitar setengah jam ya Ini serundengnya udah mateng Tandanya kalau diangkat itu udah ringan ya teman-teman Nah seperti ini udah gak ada yang menggumpal lagi Jangan terlalu kering banget ya karena nanti mau dicetak Nah ini bisa kita sisikan dulu Selanjutnya kita siapkan 500 gram beras ketan Ini udah aku rendam sebelumnya kurang lebih selama 2-3 jam Dan langsung aja mau aku kukus ya teman-teman Untuk kukusan juga udah aku panaskan Ini dikukus kurang lebih selama 15 menit Setelah 15 menit ini beras ketannya sudah menjadi aron ya teman-teman Sudah kelat Selanjutnya kita keluarkan aron ketannya Keluarkan semuanya ya teman-teman Kalau udah ini bisa kita sisikan dulu sebentar Selanjutnya siapkan 250 ml santan Tambahkan 3,4 sendok teh kunyit bubuk 2 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur Kalau udah larutan santannya ini kita tuangkan ke dalam aron ketan yang masih panas ya teman-teman Ini dituangkan secara bertahap sambil diaduk Jadi kalau kalian lihat larutan santannya ini terlihat warnanya pucat Tapi ketika dicampurkan ke dalam aron ketan yang masih panas Ini warna kuningnya semakin nyata ya teman-teman Tuh kalian bisa lihat di video ya Kelihatan di aron ketannya ini warna kuningnya semakin nyata Jadi untuk takaran yang tadi aku sebutkan menurut aku udah pas ya Kita campurkan semua santan ke dalam aron ketan Dan sambil diaduk Kalau udah tercampur rata semua seperti ini Selanjutnya diamkan kurang lebih selama 5 menit Biar santannya ini benar-benar merasap ke dalam aron ketannya Nah setelah 5 menit diamkan Kita kukus kembali aron ketan kuningnya Untuk panci kukusan udah aku panaskan sebelumnya Dan ini kita kukus kembali kurang lebih selama 35 menit ya teman-teman Atau sampai benar-benar matang dan tanak Biar nanti ketan kuningnya ini gak mudah basi ya Nah ini setelah kurang lebih 35 menit Aku kukus ketannya sudah matang Ini warnanya jadi cantik banget Aromanya juga wangi kurih gitu ya Wangi pandan juga Sebelum diangkat ini kita aduk-aduk dulu sebentar Nah kalau udah selanjutnya tinggal kita angkat ketan kuningnya Ini warnanya pas banget ya Cantik banget warna kuningnya Nah selanjutnya kita mau bentuk ya ketan serundengnya Ini serundeng yang udah kita buat tadi dan ini ketan kuning yang udah kita masak tadi Masih panas langsung aja kita bentuk Aku pakai cetakan kue jasmine seperti ini Sebelumnya oles tipis menggunakan minyak goreng Dan kita tuangkan serundeng ke bagian dasar permukaan cetakan Sampai menutupi permukaan bagian bawah ya teman-teman Selanjutnya ini dipadat-padatkan Kalau udah timpa menggunakan ketan kuningnya Sampai batas garis atas ya teman-teman Nggak usah terlalu penuh Dan ini sambil ditekan-tekan biar padat Jadi nanti ketika dibalik itu kuenya bisa cantik Nggak mudah ambiar juga Ini ketan kuningnya juga pulen banget ya teman-teman Nah lanjut kita balik Bagian bawahnya kita alasi menggunakan daun pisang Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman Nah ulangi proses ini sampai semuanya selesai dibentuk ya teman-teman Gampang banget Ini aku beri contoh sekali lagi Kalian bisa perhatikan di video ini Nah ini boleh dibantu tekan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Biar lebih padat dan juga lebih kokoh nanti saat dibalik Pastikan untuk tangannya menggunakan sarung tangan plastik ya Biar ketannya ini nggak mudah basi dan juga lebih higienis Tuh cantik banget hasilnya Dan ini udah selesai aku bentuk semua Selanjutnya kita beri hiasan potongan daun pandan Atau boleh juga menggunakan daun pisang yang dibentuk seperti ini teman-teman Tuh tampilannya jadi makin cantik banget Nah ini dia teman-teman Ketan serundengnya udah jadi Hasilnya banyak dan juga cantik banget Ini cocok banget ya Dijadiin untuk ide jualan Ataupun untuk isian snack box juga cocok banget ya Nah langsung aja sekarang kita cobain Ketan serundengnya Ini saking cantiknya Mau aku potong tuh jadi berasa sayang ya teman-teman Ketika aku potong ini terasa Ketannya ini pulen banget teman-teman Kita cobain Rasanya enak banget Ketannya pulen, legit Gurih dan dipaduin sama serundengnya yang pedas manis Ini cocok banget teman-teman Kelop banget ya Rekomen banget buat kalian cobain Nah kalau mau dijual ini boleh dikemas menggunakan plastik mica Ini aku pakai yang panjang ya Satu mica isi dua Boleh juga menggunakan mica yang satuan Nah seperti ini teman-teman Tuh cantik ya Dan rapih banget tuh Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagikan Resep kue putu ayu santan Ini tampilannya cantik banget ya teman-teman Untuk resepnya ini cukup ekonomis Hanya menggunakan satu butir telur aja Menghasilkan kue putu ayu yang lumayan banyak Dan untuk kelapanya ini juga kokoh Tidak rontok saat dilepaskan dari cetakannya Nanti akan aku kasih tipsnya ya teman-teman Hasil kuenya ini enak banget Lembut menul-menul Perpaduan antara bolu santan dan kelapa parutnya Ini cocok banget Pokoknya recommended buat dicobain Yuk langsung aja ke cara membuat Langkah pertama Siapkan 150 gram kelapa parut Kemudian tambahkan 1 sendok teh Tepung tapioca Sejumbut garam Dan ini diaduk sampai rata Untuk kelapanya ini pakai yang setengah tua ya teman-teman Jadi fungsi tepung tapioca tadi adalah Sebagai pengikat kelapa parutnya ya Kemudian kalau udah rata Ini tinggal kita kukus kurang lebih selama 10 menit Nah kalau udah mateng Sekarang kita siapkan cetakan yang sudah dioles Menggunakan minyak tipis-tipis Dan masukkan kelapa parutnya ke dalam cetakan Seperti di video Kita masukkan secukupnya aja ya Dan ini sambil ditekan-tekan Biar kelapa parutnya itu memadat ya Nah seperti ini Lakukan hingga selesai Kalau udah ini bisa kita sisihkan dulu cetakannya Selanjutnya kita akan buat bolunya Masukkan 1 butir telur 100 gram gula pasir Dan setengah sendok teh SP Kemudian ini kita mixer Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih kental berjejak Kalau udah matikan mixernya Dan masukkan 125 gram tepung terigu 1,4 sendok teh garam Ini diayak biar tidak ada tepung yang bergerindil Tambahkan juga vanili bubuk 1,4 sendok teh Dan 125 ml santan Kemudian ini kita mixer Menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur rata Kalau udah matikan mixernya Lalu lanjut aduk Menggunakan spatula Aduk menggunakan teknik aduk balik Sampai benar-benar tercampur rata Kemudian bagi 2 adonan Masing-masing aku beri pasta pandan Dan juga pewarna merah Lalu aduk sampai pewarna Atau pastanya ini tercampur rata Untuk warna ini bisa menyesuaikan Dengan selera teman-teman ya Nah kalau udah kita kembali ke cetakan Yang udah diisi kelapa parut tadi Langsung aja masukkan adonannya Nah ini dimasukkan sampai hampir penuh ya teman-teman Tapi gak usah terlalu penuh banget ya Karena nanti kuenya akan mengembang Lakukan sampai semua cetakannya Selesai diisi adonan Selanjutnya ini tinggal kita kukus aja Untuk kukusan sudah kupanaskan sebelumnya Masukkan adonan ke dalam panci kukusan Dan kukus menggunakan api kecil kurang lebih selama 20-25 menit Dan ini dia Kue putuayunya sudah matang Hasilnya cantik ya Gak ada yang pecah Bolunya Asalkan kalian kukus menggunakan api kecil Nanti hasilnya mulus ya teman-teman Nah kalau udah Ini tinggal kita keluarkan aja Dari cetakannya Gampang banget Tinggal ditekan-tekan sedikit Dan ini langsung keluar Kuenya Ini kelapa parutnya kokoh ya Dan ini dia teman-teman Kue putuayunya sudah jadi semua Satu resep ini menghasilkan 15 spesies kue putuayu Warnanya cantik banget ya Yuk langsung aja Sekarang kita cobain kuenya Tampilannya cantik Dan ini ketika ditekan terasa lembut banget Nah ini ketika aku belak Kalian bisa lihat serat bolunya halus Dan ini lembut banget Rasanya enak Perpaduan antara bolu santan dan kelapanya Ini cocok banget Recommended buat dicobain Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amalfan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin resep kue nagasari pisang Tanpa dibungkus menggunakan daun pisang Jadi aku pakai cetakan seperti ini Hasilnya cantik banget Rasanya juga enak Manis Kenyal Legit Dan juga gurihnya ini pas banget Recommend ya buat ide jualan Atau untuk isian snack box Cara buatnya juga gampang Yuk langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 150 gram tepung beras 75 gram tepung tapioca 90 gram gula pasir Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Tambahkan juga setengah sendok teh pewarna makanan putih Dan juga setengah sendok teh garam Semua bahannya kita campur rata Kalau udah tambahkan santan sebanyak 600 ml Untuk santannya ini dimasukkan secara bertahap Sambil diaduk ya teman-teman Ini tujuannya biar adonannya itu lebih mudah tercampur rata Nah kalau semua tepungnya sudah larut dan tercampur Ini boleh ditambahkan sisa santannya ya Dan aduk kembali Pastikan sudah tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal Nah ini udah cukup ya teman-teman Udah siap digunakan adonannya Selanjutnya aku mau siapkan dulu potongan pisang Disini aku pakai 6 buah pisang kepok ya teman-teman Di video ini cuma terlihat 4 Tapi ternyata kurang Jadi aku tambah lagi 2 buah pisang ya Kita potong-potong aja seperti ini teman-teman Nah lakukan sampai selesai Kalau udah selesai Selanjutnya potongan pisangnya ini bisa kita susun ke dalam cetakan Untuk cetakan disini aku pakai bentuk jasmin Dan ini sudah aku olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis Nah kita susun aja pisangnya serapih mungkin ya Biar nanti hasilnya cantik dan juga rapi Seperti ini ya teman-teman Aku tunjukkan dari dekat Jadi kita paskan pisangnya ini di kelopaknya Diberi jarak seperti ini teman-teman Tuh rapih ya Nah lakukan sampai semuanya selesai Selanjutnya ini tinggal kita tuangkan aja Adonan yang sudah kita buat tadi Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu Biar tepungnya itu gak mengendap di dasar wadah Kita masukkan adonannya sedikit aja ya teman-teman Nah seperti ini Karena ini nanti akan kita kukus Dua kali pengukusan ya teman-teman Tujuannya Kita beri adonan sedikit ini Biar nanti pisangnya tidak mengapung ke atas ya Nah ini udah cukup Selanjutnya tinggal kita kukus aja Untuk panci kukusan sudah aku panaskan sebelumnya Dan ini untuk pengukusan yang pertama Kita kukus selama 5 menit Nah ini setelah 5 menit Sudah set di bagian dasar ya Adonan dan juga pisangnya Selanjutnya tinggal kita tuangkan lagi Adonan tepung sampai hampir penuh Nah seperti ini Kemudian bisa kita tambahkan lagi dengan potongan pisang Biar nanti pisangnya lebih berasa ya teman-teman Nah kalau udah Ini tinggal kita kukus kembali Kurang lebih selama 20 menit Dan ini setelah 20 menit Kue nagasarinya udah mateng Langsung aja keluarkan dari panci kukusan Dan biarkan sampai kuenya ini dingin dulu Baru dikeluarkan dari cetakan Nah ini setelah kuenya dingin Sudah set ya Sudah tidak lembek lagi Bisa kita keluarkan dari cetakannya Disini aku beri alas daun pisang Di bagian bawah kuenya ya Biar lebih cantik Kita beri potongan daun pandan Biar makin cantik ya tampilannya Untuk mengeluarkan kuenya ini gampang Tidak lengket ya teman-teman Ini tinggal kita tekan-tekan aja Tuh hasilnya cantik ya Untuk pisangnya juga terlihat dari bagian luar tuh Tidak tenggelam ya pisangnya Nah ini udah selesai semua Untuk cetakannya sendiri Aku juga pakai bentuk bunga matahari Seperti ini teman-teman Ini juga cantik ya Nah ini dia teman-teman Nagasari pisangnya udah jadi semuanya Satu resep ini hasilnya lumayan banyak Aku dapat 20 pieces kue nagasari Ini cantik banget ya Potongan pisangnya juga terlihat dari luar Terlihat cantik dan rapi Nah sekarang langsung aja kita cobain kue nagasari Kalau dari tampilannya ini beneran cakep banget tuh teman-teman Rasa kuenya ini kenyal dan lembut ya Rasa manis dan gurihnya ini pas banget Dipaduin sama potongan pisangnya Enak banget teman-teman Rekomen banget buat kalian coba ya Kalau dijadi ini dijualan Ini tinggal dikemas aja Menggunakan plastik mica seperti ini teman-teman Tampilannya lebih cantik Higienis juga ya Tuh Gimana teman-teman Cara buatnya gampang banget ya Semoga resepnya ini Menginspirasi dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Assalamualaikum